Laukana laka khatirun sahihun Selesai Bagaimana kita bisa mengenali mereka Rijalullah itu Cirinya apa? Bisa mabur? Enggak Bisa sembar-sembur? Enggak Bisa terjadi kau temukan orangnya Tidak bisa apa-apa Malah justru Akhirnya mah Kesaktian itu jangan dijadikan Ciri kebenaran seseorang Banyak orang gak benar sakti Banyak orang sakti Banyak orang benar tapi tidak punya kesaktian Dan akhirnya yang paling sakti adalah Orang yang tangan kosong Masuk kantong kosong Dibuka kosong Itu yang paling sakti Artinya orang bener kan jujur kan Kalau bukan ada berliannya Boong berarti palsu Bagaimana caranya Tidak ada standar Nanti standarnya ada dalam potensi pada dirimu sendiri Kalau di dalam hatimu ada potensi intuisi Khoatir itu intuisi Kemampuan ruhani dalam dirimu Sohih yang betul Artinya inteng-inteng atinius bener Kondisi hatimu betul Jadi Khoatir itu Khoatir itu bahasa Arab Khoatir jamannya Khoa Khoatir Dipakai Indonesia menjadi khawatir Kekhawatir itu dari kata khawatir Apa itu kekhawatiran? Itu adanya kegelisahan di dalam hatimu sendiri Yaitu adanya sensitivitas hatimu yang sangat tajam sekali Itu yang penting Kalau kamu punya khawatir sahih Arof tahum Engkau akan bisa mengenali mereka Ini orangnya yang kucari Wa ahbab tahum Dan engkau akan mencintainya Engkau akan merindukannya Tidak ketemu seminggu aja Udah enggak tahan Pengen ketemu aja Hawanya gitu Wasahib tahum Dan kamu ingin bersahabat Kepengen di aku Dari santrine Kan gitu Kepengen di kongkon Pengen disuruh Entah suruh masak Ngeliwet Apa segala macem lah gitu kan Ingin dekat dengan dia Karena itu ada Ada gelombang magnet Yang sangat tinggi sekali Iya Dan itu pasti mereka-mereka itu Tidak akan turun di jalanan Dan itu pasti tersembunyi dong Iya Kalau yang berserakan di jalan mah itu Pangkatnya kopral Kalau jenderal mah Gak pernah keluar Paham gak Tapi jenderal punya Rekam Jejak Semua anggotanya Fotonya punya semua Tapi kopral Belum pernah melihat Wajah jenderalnya Kan gitu Khatir kamu sudah khatir aja ya Istilahnya khatir saja Biar paham Apabila khatirmu itu betul Kapan betulnya Kalau hatimu telah disinari Dengan ma'rifatullah Hati yang telah mendapat sinar Dari ma'rifatullah Sudah kena Allah Sudah terang Atau saang hati-hati Sudah terang Benderang Nah kalau orang hatinya gelap gulita Ya tidak bisa membedakan Mana tembelek Mana dodol Bisa kita tahu Mana yang Salah letak Mana yang Kelihatan Itu kalau terang Hati juga sama Kalau gelap gulita Orang-orang benar Gak tahu benar Iya Semua diinjak Itu Karena hatinya masih gelap gulita Jangan kamu merasa Percaya Merasa tenang Percaya Jangan dulu cepat percaya Kepada khatirmu Menurut angan-angan saya Menurut gerak hati saya Ntar dulu Jangan dulu percaya Hatta tassiha Al-ma'rifatu Sampai betul-betul yakin Kemakrifatanmu Sah Bahwa engkau betul-betul Sudah kenal Kenal Allah Gitu Dan jelas Gamblang Gitu Akan kebaikannya Dan kebenarannya Oke Confirm Oke Sampai Kamu yakin betul Benar Ya Tanya kepada Mursyid Bagaimana Pak Yai Sudah pas Oh belum dikit lagi Sabar Nah Disini Disini kadang-kadang Sering sekali Kegagalan Irsyad Walwa'ad Kepada Murid itu Kadang-kadang Sudah tidak Sabar Muridnya Kepeknya Cepat terbang Kata Dia bura-bura Dia bura-bura Kemudolanan Itu Dukun-dukun Palsu Seperti itu Jadi Bulan-bulan Nanya Anak-anak Buat main-mainan Aburin lagi Buat layang-layangan Akhirnya Dia asyik Bermain-main Seperti itu Dia sabar Itu kadang-kadang Tinggal sejengkal lagi Sudah jatuh Malah kadang-kadang Sampai seorang murid Bisa aja Merasa Guru Ilmunya Sudah Kukuasai semuanya Wiska Gogo Nankabe Ketergah Merasa sudah Melebihi Itu kan Hawa nafsu Syaitan Pikirannya benar Jadi Dalam pelajaran Semacam itu Kita masih Begini ya Ini ceritanya kan Al-Quran Nabi Musya Itu kurang apanya Orang paling pintar Orang paling perkasa Orang yang bisa-bisa Berbicara dengan Tuhan Ya kan Tetap Bahwa ada orang Yang lebih pintar Dari kami Ketika mau belajar Syaratnya Jangan tanya Gitu aja kan Dikirannya gampang Nggak nanya tuh Nggak gampang Enak Gampang ngomong Atau gampang diem Ternyata Diam itu Waduh Perlu ilmu tingkat tinggi Ya ternyata Ternyata ya Nggak lulus Hanya suruh diem Jangan bertanya Nanti juga Pasti ku jelaskan Nggak sabar kan Saking yakinnya Saya tajiduni Insyaallah Minas sabirin Insyaallah Bisa Gitu Apa dasarnya kamu Belum berpengalaman Berani mengatakan Sanggup Gitu Bokeh fatas Biro Alam Alam Tuhid Bihi Khubro Terserah apa Anda belum berpengalaman Mengatakan Sanggup Ya wis Kalau menang Jajah lah Ya ayo Ya ternyata kan Menjerit cerita Hanya kan Ada anak kecil Dibunuh Ada kapal Dibolong Tembok Piring Dandani Dan sebagainya Nah itulah Dan ya Sampai sekarang Ya Masih banyak Orang menjadi Pelajaran Bikadir itu Menjadi Teka-teki Maksudnya Apa Ya karena Pas kalau Dengan Mata syariat Ya Tidak ada Relevansinya Betul gak Sesacara ya Secara hukum Pidana Hukum positif Boleh gak Seseorang Dihukum Karena diduga Akan melakukan Kejahatan Gak bisa dong Baru niat Itu gak bisa Dihukum Pidana itu Kalau sudah Dilaksanakan Nah ini Anak kecil Diduga Akan menjadi Penjahat Menyiksa orang Tuhannya Sudah jahat Belum Sudah besar Belum Kok sih dibunuh Ya Ini bukan Untuk Polisi Bukan untuk Caksa Buat untuk Hakim Ini adalah Kertas kerja Yang dilakukan Oleh Badan Intelijen Negara Ketika sudah Terdeteksi Ada sesuatu Yang membahayakan Dilihat Dari gerak Geriknya Meyakinkan Akan bisa Menghancurkan Negeri Sikat Jatuh Asal Jangan Ketangguhan Ditangkep Dong Itulah Persoalannya Ya Itu Persoalan Yang ini Jadi Jangan Kita Beranggapan Bahwa Kita Mendalami Ruhan Niat Itu Belajar Ilmu Tasawuf Sampai Ada Yang Mengharamkan Membidahkan Mas Ini Gimana Sudah Gak Paham Kok Ngomong Segala Iya Kan Sok Jaguan Itu Apa Itu Bidah Itu Gak Ada Tasawuf Itu Nabi Tidak Ngajarin Tasawuf Ya Udah Emangnya Gue Pikirin Tidak